Saatnya kita menuntut pihak terkait agar bela negara dengan tidak mengkorupsi apalagi dana bansos Cangkrukan bareng di podcast bela negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk anda semua, salam sejahtera untuk para bosku, Cangkrukan Indonesia, Bilbangers Dan salam sejahtera untuk Indonesia, salam bela negara Ayo bela Indonesia aku karena Indonesia rumah kita bersama podcast bela negara Kali ini ngebahas tentang aktualisasi bela negara lewat vaksin atau vaksinasi covid-19 Nah guys, kasus terkonfirmasi covid-19 secara nasional pada hari ini 4 Februari 2021 pukul 17.30 Ini tembus 1.123.105 kasus Atau ada penambahan sebesar 11.434 kasus Luar biasa 11.000 guys Artinya pandemi covid-19 rupanya masih jauh dari kata selesai Setuju atau tidak Karena kurva kita ini masih di gelombang pertama Belum pernah turun Kalau turun sebentar naik lagi Jadi kita belum ada di gelombang 2, 3 atau dan seterusnya Jadi covid masih ada Pilihannya ada di anda semua Tentunya Saya memilih tetap di rumah Kanan kiri saya di komplek Kemarin sempat 29 orang positif Dan akhirnya saya melakukan tes Baik itu rapid antigen PCR dan lain-lain Alhamdulillah negatif Juga termasuk keluarga Nah tinggi Ini jadi pertanyaan Ya kok bisa tinggi sih Jawabannya ada di kita tentunya Juga ada di pemerintah Nah ayo kita tanyakan Pada si corona Tapi ya ini cuma canda bosku Kalau kita tanya sama corona Corona juga gak pernah terlihat kan Apakah covid-19 atau corona ini Sudah masuk dalam tubuh kita Selama setahun ini Sebentar lagi mungkin kita akan anniversary Kalau gak salah 11 atau 12 atau 13 Maret kan Satu tahun persis Nah yuk Selain kita tanya pada diri kita Apakah kita abai atau disiplin Dalam menerapkan protokol kesehatan Terutama yang tiga utama Iman aman dan imun Iman ya tentu Sebagai orang yang beragama Kita harus melakukan ibadah Tetap sesuai dengan percayaan kita Dan berdoa agar covid ini segera selesai Aman Sekarang 5 M 5 M Tetap memakai masker Rajin mencuci tangan Menjaga jarak Menghindari kerumunan Nah ini yang paling berat adalah Mengurangi mobilitas Nah ada beberapa hal Umpama saya Mengurangi mobilitas Tentu Dapur juga akan Berteriak Karena tidak akan Menghasilkan Uang Juga mungkin teman-teman saya Yang di pabrik dan lain-lain Kalau libur tentu Enggak akan Gaji juga berkurang Uang lembur Juga berkurang Nah ingat Maka kemudian Negara pun hadir Dengan program Vaksinasi yang Saat ini Digencarkan Nah vaksinasi ini Tentu Ditujukan untuk Melawan virus Benal Yang tak kasat mata Yang disebut dengan Corona Atau Istilah kerennya adalah Covid-19 Kita semua tahu Dan saya bangga Presiden Joko Widodo Ini Orang pertama Indonesia Yang akhirnya Memutuskan Untuk menjadi Leader Untuk divaksin Covid-19 Baik itu Dari Sinovac Atau Dan lain-lain Yaitu pada tanggal 13 Januari 2021 Ini Suntikan pertama Dan di Jakarta Kemudian diikuti Oleh Orang-orang Penting Di negeri ini Dan juga Para influencer Salah satunya Adalah Rafi Ahmad Kemudian di Jawa Barat Ada Ariel Noah Dan lain-lainnya Nah kemudian Juga disusul Oleh para Apa Elipemda Forkompinda Tentu Harapannya Adalah Akan memberi Efek Positif Bagi masyarakat Sehingga mereka Yang terdaftar Sebagai penerima Vaksin Mesti Mengikuti Proses Vaksinasi Dengan Baik Sehingga Bersedia Dan siap Divaksin Saya Siap Cuman Nggak Tahu Nama saya Belum ada Di daftar Vaksin Entah tahun Berapa Mudah-mudahan Si dalam Waktu dekat Nah tapi Ingat Yang saya Dengar Atau Tahu Vaksin Ini bukan Obat Jadi Walau Sudah Divaksin Tetap Harus Taat Dan Disiplin Menerapkan Protokol Kesehatan Apalagi Para Influencer Kita Tentu Ini Harus Menjadi Contoh Buat Masyarakat Indonesia Jangan Setelah Disuntik Vaksin Terus Hura-hura Tanpa Masker Tanpa Protokol Kesehatan Walaupun Alasannya Sudah Diswap Tes 5M Pakai Masker Mencuci Tangan Menjaga Jarak Menghindari Kerumunan Mengurangi Mobilitas Nah ini Namun Hal Terpenting Menurut Saya Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo Menjadi Orang Pertama Di Negeri Ini Yang Divaksin Nah Ini Adalah Bentuk Bela Negara Yang Sebenarnya Bentuk Bela Negara Yang Sebenarnya Jadi Bela Negara Di Masa Pandemi Baik Pandemi COVID-19 Atau Di Masa Sulit Krisis Ekonomi Salah Satunya Dengan Turut Menyukseskan Program Vaksinasi COVID-19 Dan Turut Serta Untuk Memutus Rantai Penyebaran COVID-19 Walaupun Ada Yang Lebih Berat Memutus Rantai Kebencian Hox Rasisme Apalagi Yang Sedang Rame Saat Ini Dengan Kesediaan Dan Siapnya Kita Untuk Divaksin Walaupun Hanya Dalam Flyer Poster Dan Lain Ini Sekurangnya Akan Menyelamatkan Kesehatan Kita Kesehatan Diri Keluarga Dan Masyarakat Tentunya Tentunya Praktik Ini Menjadi Bagian Bela Negara Kita Hari Ini Yang Menyokong Besar Atas Pencegahan Dan Atau Penanggulangan Pandemi COVID-19 Bela Negara Tak Hanya Penting Pada Masa Revolusi Bela Negara Bukan Wajib Militer Bela Negara Tak Harus Angkat Senjata Tapi Juga Di Masa Pandemi Seperti Sekarang Saya Selaku Komporis Bela Negara Atau Orang Yang Kompori Orang Orang Lain Untuk Mengerti Hak Dan Kewajibannya Yang Tertuang Atau Diamanahkan Oleh Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kita Melih Hak Dan Kewajiban Untuk Bela Negara Dan Tentu Saya Berharap Juga Para Kader Bela Negara Teman Teman Saya Baik Di FKP Kemudian Ada Serikandi Bela Negara Ada Persatuan Lain-lain Yang Terkait Dengan Kader Bela Negara Yang Dibina Oleh Kementerian Pertahanan Sudah Saatnya Kita Cakap Dan Giat Bergampanya Menjadi Kontingen Kebaikan Dalam Segala Penjuru Aspek Termasuk Mengajak Mengedukasi Memotivasi Memberi Spirit Dan Harapan Kepada Masyarakat Untuk Menerima Program Vaksinasi Menjamin Vaksinasi Itu Sehat Dan Aman Walaupun Sudah Ditegaskan Oleh POM MUI Dan Lain-lain Nah Jangan Pesimis Walau Kita Belum Tahu Urutan Kapan Kita Dapat Vaksin Tapi Ayo Tetap Bersama Kemanyakan Vaksinasi COVID-19 Untuk Indonesia Yang Lebih Baik Tentunya Nah Tentu Bagi kaum Melenial Sebagai penguasa Dunia Virtual Tak Kurang Baiknya Pula Untuk Memanfaatkan Media Sosialnya Untuk Melakukan Aksi Bela Negara Dengan Membuat Atau Memviralkan Konteks Dan Konten Protokol Kesehatan Kampanye Tiga Utama Kampanye 5M Dan Edukasi Vaksin Atau Lainnya Masih Dalam Konteks Bela Negara Saat Ini Maka Kemudian Penting Bagi Kita Untuk Mengantisipasi Beragam Bantuan Sosial Terutama Terkait Stimulan Stimulan COVID-19 Ini Tentu Dari Kebocoran Atau Korupsi Nah Saatnya Kita Menuntut Pihak Terkait Agar Bela Negara Dengan Tidak Mengkorupsi Apalagi Dana Bansos Dana COVID-19 Dan Dana Dana Lainnya Menjijikkan Dan Tentu Ini Sangat Mencederai Rasa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nah Taukah Guys Pandemi Saat Ini Membawa Ingatan Kita Pada Praktek Bela Negara Yang Dilakukan Oleh Seorang Karyadi Sosok Dokter Namanya Kini Diabadikan Sebagai Nama Rumah Sakit Di Semarang Yang Kemudian Wafat Di Tangan Tentara Jepang Ketika Mengecek Sumber Air Yang Kabarnya Ditaburi Racun Nah Pada Konteks Sekarang Dengan Tak Menyebar Hoax Tak Menakut Nakuti Tak Meremehkan Masyarakat Dalam Vaksinasi Ini pun Sudah Menjadi Bagian Dari Bela Negara Kita Sekali Lagi Bela Negara Itu Gampang Bela Negara Itu Kita Bela Negara Bukan Wajib Militer Tentunya Dan Bela Negara Tidak Hanya Dilakukan Dengan Angkat Senjata Juga Bukan Hal Hal Yang Terkait Dengan Status Atau Profesi Kita Tapi Bela Negara Itu Terkait Dengan Sikap Dan Perlaku Kita Yang Dilandasi Atas Kecintaan Kita Pada Tanah Air Indonesia Tentu Sikap Dan Perlaku Yang Baik Mulai Dari Kita Bangun Tidur Sampai Kita Tidur Lagi Mulai Dari Pribadi Keluarga Dan Lingkungan Yang Lebih Luas Bela 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 Negara Juga Dapat Dilakukan Melalui Ragam Profesi Kita Juga Bisa Melalui Hobi Kita Youtuber Podcaster Penglihat Sosial Media Striker Seperti Apa Yang Disebut Oleh Abu Janda Dan Lain Lain Termasuk Juga Hobi Kita Gamers Atau Apapun Bela Negara Menerapkan Protokol Kesehatan Dengan Memakai Masker Menjaga Jarak Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Menjadi Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Dan Ini Adalah Implementasi Ringan Dari Bela Negara Kita Masa Kini Masa Pandemi COVID-19 Bela Negara Dalam Praktik Lainnya Juga Dilakukan Masyarakat Untuk Menyelamatkan Warga Yang Saat Ini Sedang Melakukan Karantina Mandiri COVID-19 Yuk Kita Bantu Mereka Jangan Kita Benci COVID-19 Bukan Aib Tapi Siapapun Bisa Terkena Tergantung Kedisiplinan Kita Kalau Kita Tidak Percaya Dan Akhirnya Kena Yaitu Salah Anda Nah Kemudian Jangan Sampai Kita Melihat Mereka Ini Dari Latar Belakang Bagaimana Kita Membantu Warganya Dengan Mengirim Makanan Dan Atau Kebutuhan Sehari-hari Selama Isolasi Ini Menjadi Satu Hal Yang Penting Juga COVID-19 Harusnya Membangkitkan Kebersamaan Kita Kemudian Menaati Jam Kegiatan Warga Seperti Hajatan Warung Makan Perbelanjaan Maupun Hiburan Ini Tentu Tentu Harus Fokus Dan Berpusat Pada Protokol Kesehatan Jawa Tengah Pada Tanggal 6 Sampai 7 Februari Nanti Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Ini Sebagai Pilot Project Mungkin Mereka Membuat Gerakan Melalui Pak Gubernur Ganjar Pranowo Di rumah Aja Selama Dua Hari Semua Ditutup Pasar Mall Tempat Wisata Ditutup Dengan Harapan Semua Masyarakat Bisa Di rumah Melakukan Aktifisasi Di rumah Dan Tetap Di rumah Ini Adalah Satu Upaya Nyata Untuk Memutus Rantai Penyebaran Covid Henting Nah Apa Yang Dilakukan Warga Seperti Membagi Masker Hand Sanitizer Atau Kita Memberi Makan Pada Tenaga Kesehatan Kita Karena Siapa Yang Peduli Dengan Ratusan Tenaga Kesehatan Kita Contoh Saja Di Wisma Atlet Kalau Kita Lihat Gambar Gambar Atau Yang Beredar Di Sosial Media Mereka Berharap Hari Semoga Hari Ini Dapat Bantuan Lagi Nah Terpenting Dari Itu Semua Bila Negara Hari Ini Adalah Dengan Mengubah Perilaku Masyarakat Dari Apatis Kepeduli Covid-19 Semula Egois Menjadi Gotong Royong Melawan Pandemi Kaya Miskin Disinilah Dilihat Hari Ini Di Tengah Pandemi Covid-19 Yang Sudah Hampir Satu Tahun Kita Melihat Indonesia Ini Orang Orang Secara Personal Ini Sangat Kaya Dan Hanya Sedikit Yang Miskin Dalam Arti Bukan Berarti Mereka Yang Berbagi Mereka Yang Melakukan Kegiatan Sosial Menggalang Dana Dan Itu Itu Adalah Kaya Dalam Arti Harfiah Mereka Memiliki Uang Banyak Bukan Itu Tapi Mereka Memiliki Kepekaan Dan Kebedulian Sosial Tak Sedikit Juga Orang Kaya Yang Cuek Mereka Dengan Kekayaannya Memilih Dalam Zona Nyama Tidak Mau Berinteraksi Bahkan Membatu Nah Mudah-mudahan Pandemi Ini Membangkitkan Spirit Kebersamaan Kita Yuk Kita Lawan Bersama COVID-19 Nah Yang Tak Kalah Juga Dari AP Berubah Ke Disiplin Menerapkan 3M Dari Menolak Dan Memoh Vaksin COVID-19 Bergeser Menjadi Mau Dan Menerima Vaksin COVID-19 So Belah Negara Itu Dimulai Dari Diri Diri Kita Kesadaran Kita Karena Itu Adalah Hak Dan Kewajiban Kita Ketika Sudah Disebut Hak Dan Kewajiban Kita Dan Diamanahkan Oleh Undang-Undang Apa Kita Mengenya Apa Kita Tidak Mau Menjalankan Bung Karno Presiden Republik Indonesia Pertama Kita Kalau Kalau Tidak 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 Salah Pernah Bertanya Jangan Pernah Tanya Apa Yang Diberikan Oleh Negara Tapi Apa Yang Kau Berikan Untuk Negaramu Nah Inilah Saatnya Kita Introspeksi Diri Kita Merenungkan Perjalanan Hidup Kita Saatnya Juga Kita Berbagi Saatnya Kita Bersama Untuk Melawan Covid 19 Ayo Yang Punya Sosial Media Instagram Whatsapp TikTok Kemudian Youtube Dan Lainnya Gak Usah Nunggu Kita Dapat Deal Dari Pemerintah Dibayar Untuk Jadi Influencer Atau Apapun Apalagi Kalau Saya Dengar Ada Yang Dapat Jackpot Karena Pilpres Akhirnya Bisa Keluar Negeri Dan Tabungannya Banyak Dan Sampai Sekarang Bisa Bertahan Tapi Jangan Sampai Terjebak Disitu Akhirnya Kita Rasis Katanya Kita Anti Radikalisme Tapi Kita Radikal Katanya Kita Gak Suka Dengan Orang Orang Yang Arogan Tapi Kita Arogan Kita Tolak Head Speech Tapi Kita Melakukan Head Speech Katanya Kita Pancasila Tapi Kita Gak Pancasila Jangan Sampai Seperti Itu Bagaimana Menurut Kalian Silahkan Komen Di Video Ini Dan Jangan Lupa Dukung Video Ini Ini Adalah Untuk Partisipasi Saya Secara Pribadi Untuk Menyukseskan Gerakan Nasional Bela Negara Karena Itu Adalah Hak Dan Kewajiban Setiap Warga Negara Tidak Harus Menunggu Dibayar Tapi Kita Lakukan Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Sehat Untuk Anda Semua Salam Bela Negara Yobela Indonesia Aku Karena Indonesia Rumah Kita Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cangkrukan bareng Di podcast Bela Negara Berita Berita I Berita Terima kasih.